Selamat pagi, saya hari ini masih melanjutkan dengan konferensi yang saya ikut dan kali ini saya akan berbagi salah satu mode presentasi yaitu presentasi yang menggunakan poster jadi seperti apa presentasinya dan bagaimana mekanismenya itu yang akan saya sampai kepada hari ini dan di dalam scenario seperti ini cukup banyak hal yang bisa diperoleh dan membuat apa ya serta bisa sering belajar dan sesi poster menjadi sebuah sesi yang cukup menarik karena model presentasinya agak berbeda dan nanti saya juga akan berikan beberapa foto yang bisa menolong sahabat SMB untuk melihat seperti apa sih dan situasi presentasi yang diubah poster itu dan ya itu yang akan saya bahas pada hari ini dan jika anda belum terdapat di kanak youtube tersebut kemudikan maka mungkin ini waktunya yang anda bisa pakai untuk mengikuti update dan bagaimana sama hal yang ada presentasi yang menggunakan poster sebenarnya mirip dengan presentasi Lisa perbedaannya adalah di dalam presentasi poster maka hasil pengetahuan itu disajikan dalam bentuk poster yang cukup besar rata-rata ukurannya A0 gitu ya jadi sekitar 85 x 120 cm gede gitu ya dan dalam beberapa seminar orang yang memaksikan buah poster ini diberikan kesempatan sekitar ada yang 1 menit, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit untuk menyampaikan presentasi sikat yang dipakai sebagai sebuah promosi kalau yang bisa dipakai gitu ya untuk menarik orang, perhatian orang untuk mendatangi tempat yang dia memasang poster tadi dan karena berupa poster maka lebih mengutamakan aspek grafiknya daripada aspek teksnya dan ini adalah sesuatu yang bersifat unik gitu ya karena poster yang banyak teksnya orang tidak akan tertarik untuk melihat karena poster hanya dilihat aja sepintas gitu ya ya kalau oke, henti tidak oke, dia tidak berhenti jadi proporsi teksnya itu minim saya tidak punya patasan khusus hal itu tetapi mungkin sekitar 40% teks 60%nya berupa grafik, gambar, ilustrasi, tampil dan sebagainya ketika kita membuat poster gitu ya maka poster ini dibuat macam-macam modelnya cara yang paling gampang dan paling cepat adalah minta contoh orang lain yang pernah buat gitu dan membuat poster ini kadang-kadang gitu ya kadang-kadang dari panikah seminar juga sudah memberikan semacam upaya panduan umum seperti itu program yang dipakai untuk membuat poster biasanya nah, biasanya menggunakan program yang sama yang dipakai untuk membuat slide hanya ukuran kerja sedia itu cukup besar sehingga waktu di print di print center misalnya maka ke print juga cukup besar 85 x 61,2 meter cukup besar dan kalau saya pribadi saya lebih suka kalau membuat poster saya akan buat posternya menggunakan program yang dipakai untuk menggambar karena memberikan flexibilitas yang lebih tinggi daripada program yang dipakai untuk membuat slide jadi anda pasti tahu lah gitu ya program program yang dipakai untuk membuat slide jadi saya akan sampaikan bukan untuk promosi soalnya untuk program yang dipakai untuk menggambar ada cukup banyak saya berikan contohnya dan video saya tidak ada duanya dengan promosinya gitu ya tapi buat sahabat RCP yang belum mengerti program apa yang dipakai untuk menggambar maka anda bisa menggunakan program Inkscape yang gratisan gitu ya tetapi cukup powerful saya sering pakai program ini untuk menggambar untuk membuat poster dan sebagainya jika kampus anda punya apa ya license yang sudah yang dapat dipakai di kampus mungkin punya ada instructor atau Corel Grow itu juga dapat dipakai dan cukup menarik karena program-program ini memberikan flexibilitas yang cukup tinggi dan bisa membuat kita berkrasi dengan lebih baik lagi saya mengatakan bahwa kalau dibuat pakai program untuk membuat slide gitu ya hasilnya selek tetapi flexibilitas yang tinggi ini menolong kita untuk bisa berkreasi dengan lebih baik lagi biasanya poster ini diletakkan dalam sebuah ruang pamer hall yang sangat besar dan di dalam hall ini akan ada tempat untuk memasang gitu ya posternya dan setiap peserta sudah diberitahu tempat tempat meletakkan posternya di board nomor berapa karena memang supaya tidak terjadi kekacauan gitu wah saya pilih tempat ini karena strategis atau apa gitu jadi peserta sudah diberitahu gitu ya posisi menempatkan posternya ada di sebelah mana dan biasanya juga di tempat yang sama disediakan panggung kecil gitu ya sebelum sesi poster dibuka atau dimulai tadi saya sampaikan ada prestasi untuk promo ada promo session gitu ya promo sessionnya itu 1-5 menit ada 3 menit dan sebagainya rentnya bisa 1-3 halaman jadi kalau hanya punya waktu 1 menit ya 1 halaman jangan terlupa halamannya kalau prestasi nya 2-3 menit ya mungkin bisa menggunakan 3 halaman dan ini menjadi ajang promosi pengundang pengunjung untuk mampir di posternya dan bisa berdiskusi setelah sesi promo selesai ya setelah semasa promo selesai maka pengunjung tinggal masuk ke dan melihat situasi-situasi apa yang bisa melihat disana misalnya yang bisa membaca poster yang ada secara umum orang akan baca dulu judulnya jadi ya scan dengan cepat kita lihat judulnya kemudian lihat grafiknya lihat tabelnya dan sebagainya secara cepat membaca juga kesimpulannya jadi kalau posternya itu terlalu banyak teks maka membuat orang itu cukup lama melakukan scanning yang terkait dengan informasi yang akan dibaca dan membuat posternya tidak menarik lagi jadi poster sangat menonjolkan grafik oleh karena itu membuat poster dengan grafik yang cukup bagus itu menolong orang untuk mampir menolong orang untuk membaca dengan cepat dan kalau dia tertarik dia akan mampir tapi kalau baca saja tidak tertarik bagaimana dia mau mampir itu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh karena area yang ada di dalam poster itu tidak banyak begitu ya maka tidak semua informasi dapat dituliskan tidak semua informasi dapat ditampilkan di sana sehingga kadang kadang para presenter poster ini menyediakan semacam print out beberapa grafik yang tidak ditampilkan yang dapat dipakai untuk menjelaskan kepada pengunjung ketika mereka berdiskusi jika itu sudah menunggu sekarang sudah modenya tablet sehingga orang menyimpannya tablet dan jadi lebih fleksibel karena jumlahnya bisa lebih banyak handlingnya lebih efisien gitu ya dan beberapa orang juga mencetak poster itu di dalam ukuran A4 lebih kecil dan dapat dibagikan setelah berinteraksi jadi setidaknya ini menolong untuk menjaga komunikasi bahwa ketika dalam sebuah sesi poster pengunjung mampir yang berdiskusi sebagainya ketika mereka berpisah maka orang yang tadi mendatangi sesi poster tadi masih punya catatan masih punya memori bahwa mampir di poster tertentu dan mungkin dapat ditindakan cuci ketika mereka akan punya pendidikan bersama-bisama jika kita bicara tentang interaksi di dalam sesi poster maka sebenarnya itu tergantung dari pengunjungnya sekali lagi ketika pengunjungnya itu masuk dan melihat bahwa wah ini menarik ini maka itu berarti akan menjadi interaksi yang bisa membuat orang itu merasa tertarik kemudian diskusi sebagainya dan pemilik poster tidak bisa agresif untuk membuat ayo datang ke sini ayo datang ke sini itu tidak bisa karena semuanya tergantung dari pengunjungnya dan biasanya juga pendelasan disampaikan itu seperti ketika orang melakukan research speech seperti yang sudah saya sampaikan research speech ini satu sampai dua menit tidak terlalu lama dan menjadi waktu yang cukup harus diefisienkan supaya ketika informasi itu disampaikan orang bisa menangkap dengan cepat orang bisa mendapatkan gambar umumnya dan jika dia tertarik dia akan tanya lagi seperti itu jadi mungkin kita tidak perlu memberikan penjelasan yang sangat detil di awal interaksi tetapi memberikan gambar umum supaya orang tidak bosen kalau dia tertarik dia akan tanya di dalam lagi dan disitulah dimulai sebuah interaksi yang lebih intens dan kedua pelabak bisa sering belajar satu sama lain seringkali di dalam sebuah interaksi misalnya saya sebagai seorang presenter di satu sesi poster kemudian ada satu orang datang tertarik bertanya kemudian saya sudah mulai menjelaskan di tengah-tengah interaksi itu ada satu atau dua orang yang nimbrung pertanyaannya adalah mau restart dari depan mau diulang dari depan lagi atau biar dia menunggu nah ini menjadi satu apa ya sebenarnya tidak ada panduan umum gitu ya kalau saya pribadi kalau sudah agak jauh diskusinya saya minta dia nunggu tapi saya tidak pernah ngomong eh sebentar ya saya bilang aja bahwa thank you sudah datang saya mau menuju sama-sama pengunjung yang ini dan ini menjadi satu seni tersendiri bagaimana menangani interaksi dengan pengunjung yang memang tidak bisa diatur jadi di tengah-tengah interaksi mungkin ada orang yang datang tiba-tiba muncul tiba-tiba nimbrung sebagainya atau dia hanya pengen tahu aja gitu tidak pengen bertanya sebenarnya hanya pengen tahu aja dan itu menjadi sesuatu yang sangat wajar di tengah-tengah sesi poster oleh karena itu kadang gitu ya buat yang pertama kali terlibat dalam sesi poster mungkin perlu latihan supaya bisa bisa memperkirakan gangguan-gangguan apa yang bisa terjadi dan bagaimana mengantisipasinya mungkin yang sudah sering terlibat di dalam sesi poster bisa memberikan masukan sesi poster memerlukan persiapan secara khusus terutama untuk membawanya ya dengan ukuran yang cukup setara 85 x 120 cm maka sebaiknya poster disiapkan sejak keberangkatan menurut saya gini pertama jangan buat poster sewaktu conference sebaiknya buat sebuah keberangkatan dan jika memungkinkan bisa dicetak sebelum berangkat jadi tiba-tiba di tempat sudah siap kalau ada di luar kota atau di luar negeri tetapi memang pilihan untuk mencetak poster di tempat tujuan print on the spot begitu kira-kira itu menjadi sebuah pilihan yang cukup praktis karena kita tidak perlu repot untuk membawa terutama kalau penerbangan jarak jauh membawa poster ini juga sedikit sebuah pergundulan karena biasanya poster ini dipasuk dalam tabung poster kalau punya kalau tidak punya bisa diakali dengan misalnya menggunakan ini apa pipa pipa yang cukup besar sekitar berapa ya mungkin 3 dim begitu yang dapat dipakai untuk menyimpan poster mencetak di tempat tujuan itu juga ada sedikit tantangan kalau misalnya apa ya tempatnya itu mungkin tidak bisa memberikan hasil yang maksimal dan sebagainya tetapi semuanya dikembangkan pada kita semua kapan kita akan mencetak dan bagaimana mekanisme persiapannya itu menjadi sesuatu yang harus dimikirkan dan dipertimbangkan sejak awal supaya tidak kaget ketika tiba-tiba di tempat tujuan mungkin lebih baik bisa tanya ke seminar apakah memungkinkan misalnya cetak di tempat di kota di mana konfliknya disenggarakan ketika kita bicara tentang presentasi lisan maka presenter ini hanya berdiri paling lama 20 menit begitu ya paling lama 20 menit untuk presentasi di dalam presentasi poster agak berbeda pelustamina karena berdirinya sekitar 2 jam sekitar 2 jam dan tidak ada kursi yang disediakan panitia di dekat poster itu yang bisa dipakai untuk duduk nah ini menjadi tangan atas diri gitu ya dan mesti kuat untuk berdiri karena kalau tidak kuat berdiri agak susah kan tidak mungkin waktu posternya tidak tidak ada orang yang datang kemudian anda jongkok di depan poster atau duduk di depan poster anda mau istirahat itu terjadi itu yang belum pernah terjadi dan saya tidak tahu mungkin boleh gitu ya membawa kursi lepas sendiri seperti itu nah ini menjadi sebuah terobosan tertutup ya dan karena harus berdiri dan cukup lama stamina harus baik istirahat harus cukup gitu ya pakelah sepatu yang nyaman yang dipakai untuk bediri dalam jaman itu cukup lama saya belum pernah mencoba mengenakan sepatu bak tinggi yang dipakai sama cewek-cewek gitu ya tapi sepertinya memakai sepatu bak yang tinggi dalam waktu 2 jam itu cukup melelahkan jadi ya anda bisa putuskan kemudian ada satu asumsi gitu ya bahwa naskah atau hasil penelitian yang dipakai dalam bentuk poster itu kurang berkualitas daripada yang disampaikan dalam presentasi lisan ini adalah asumsi umum yang ada di Indonesia seperti itu sehingga orang yang presentasi secara lisan biasanya dihargai tapi sebenarnya tidak demikian secara khusus kenapa? karena presentasi lisan atau poster ditentukan berdasarkan cakupan cakupan topik dalam seminar jadi misalnya ternyata setelah dikumpulkan gitu ya topik yang berhubungan dengan topik A gitu ya itu tidak banyak sehingga kalau ini dibuatkan satu grup gitu ya maka akan kesulitan di dalam penjatualan sehingga akan ditawari kalau dipindahkan kawasasi poster karena memang tidak banyak naskah-naskah yang dipublikasikan yang hubungan dengan topik-topik ini seperti itu jadi bukan masalah kualitas dari poster penelitiannya tetapi biasanya terkait dengan masalah grouping rumpun keilmuannya yang kurang apa ya tidak banyak temannya seperti itu dan saya harap informasi sikat ini bisa menolong sahabat RCD terkait dengan mengikuti seminar yang berhubungan dengan poster bisa menyakitkan lebih baik dan bisa antisipasi hal apa yang mungkin gitu ya mesti di apa ya disiapkan supaya tak akhir terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih